Intro Tawaran gelap Tidak bisa dipungkiri, Mohamed Salah adalah salah satu pemain terpenting Liverpool dalam beberapa musim terakhir. Pemain berjuluk Egyptian King tersebut menjelma menjadi sumber gol utama The Reds. Namun, cemerlangnya penampilan Mohamed Salah di Liverpool rupanya membangkitkan minat klub lain untuk merekrutnya. Salah satunya adalah klub Liga Arab Saudi Al-Itihad. Dilansir dari DevoCup.com, Al-Itihad disebut sudah menyiapkan tawaran berjumlah fantastis untuk pemain berusia 31 tahun tersebut, yakni 100 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Al-Itihad bahkan berminat merampungkan transfer ini sebelum jendela bursa transfer musim panas berakhir. Mereka berencana mengikat Mohamed Salah selama tiga musim ke depan. Setidaknya ada beberapa faktor yang bisa melicinkan usaha Al-Itihad menggayat Mohamed Salah. Yang pertama, statusnya sebagai salah satu pemain paling populer di negara-negara berbahasa Arab. Tapi, Liverpool juga buru-buru membantah kabar tersebut dengan menegaskan Salah tidak akan dijual sama sekali. Dikutip di Atletic, dari mulai pemilik hingga manajer satu suara bahwa Salah masih penting untuk Liverpool. Hal ini diprediksi mustahil terjadi karena Salah sudah menegaskan keinginannya untuk bertahan. Sementara Liverpool tidak punya waktu banyak untuk mencari penggantinya di sisa tujuh hari bursa transfer musim panas. Senang dikaitkan dengan Liverpool, Andre pilih fokus bersama Fluminance. Liverpool terus memantau Andre sepanjang musim panas untuk mencoba membawanya ke barisan lini tengah mereka. Tetapi sejauh ini upaya mereka tidak berhasil. Awal pekan ini dilaporkan bahwa Fluminance telah menolak tawaran informa sebesar 30 juta ponsterling karena klub, Brazil, dilaporkan tidak mau menjualnya sebelum musim mereka berakhir. Hal ini membuat proses kepindahan Andre baru bisa dilakukan di jendela transfer Januari. Meskipun ESPN Brazil mengklaim bahwa Liverpool tidak tertarik jika harus menunggunya hingga musim dingin. Berbicara kepada Globo Esporte, Andre sendiri menegaskan bahwa dia 100% fokus pada klubnya saat ini karena mereka sedang bersaik untuk memperbutkan trofi Liga dan Continental. Yang jelas menerima tawaran itu lumrah, kata Andre dalam sebuah wawancara dengan Globo Esporte. Terlebih lagi dengan kinerja tim yang baik, lolos ke Copa Libertadores mendekati puncak klasemen Abra Seilero. Bukan hanya bagi saya saja, tapi pasti juga berdampak pada orang lain. Saya senang atas berbagai proposal yang datang, namun pikiran saya hari ini terfokus 100% pada Fluminance. Liverpool lirik Calvin Phillips, begini kata Fabrizio Romano. Muncul rumor bahwa Liverpool melirik gelandang bertahan Manchester City, Calvin Phillips. Kabar Calvin Phillips berpotensi untuk meninggalkan Etihad Stadium, membuat sejumlah fans Manchester City senang. Dalam rumor itu menyebut, Calvin Phillips mungkin bisa mendapat menit bermain bersama Jurgen Klopp. Calvin Phillips sendiri sudah sejak dulu selalu menegaskan bahwa dirinya masih betah di Manchester City. Kebahagiaan fans Manchester City mendengar kabar ini pun tak berlangsung lama. Lantaran, Fabrizio Romano menyebut bahwa kemungkinan Calvin Phillips pindah ke Liverpool sangatlah kecil. Sejumlah fans Manchester City konsisten dalam menghujat gelandang bertahan mereka Calvin Phillips. Kali ini, hujatan terlontar saat Calvin Phillips tersenyum memamerkan medali Juva Super Cup yang baru saja dimenangkan Manchester City setelah mengalahkan Sevilla dalam adu penalti. Bursa transfer segera tutup, Liverpool berburu liar untuk posisi gelandang. Liverpool bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pelatih Jurgen Klopp dalam menemukan squad terbaik untuk perjalanan kampanye 2023-2024. Pasalnya, bursa transfer musim panas tersisa 10 hari lagi. Kini, The Anfield Gang dikatakan tengah fokus mencari salah satu pemain tengah guna melengkapi komposisi formasi 4-3-3 milik pelatih asal Jerman Klopp. Secara luas, diantisipasi bahwa musim panas ini akan melihat perubahan signifikan di Anfield. Tetapi, skala pergolakan masih menjadi sumber kejutan. Kini dilansir Liverpool Echo Rabu 23 Agustus 2023. Dua nama pemain tengah yang masuk dalam radar belanja Liverpool, Andre dari klub Brazil Fluminense dan Calvin Phillips milik Manchester City. Kelvin Phillips berada dalam radar Liverpool menuju bentangan terakhir jendela transfer. Menurut Todd Sparks, sementara Neintimin melaporkan bahwa Bayern Munchen dapat memberikan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Selain itu, The Reds juga dikaitkan dengan gelandang tengah berusia Munchengladbach, Manukone. Hanya saja, Liverpool harus meragoh kocek dalam karena klub tidak ingin melepas pemain dengan harga yang murah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.